Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustad mau bertanya bagaimana cara mengganti sholat-sholat kita yang sudah lewat sementara kita tidak tahu jumlahnya semohon penjelasannya terima kasih Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh para ulama kita sudah menjelaskan bahwa yang namanya sholat fardu jika ditinggalkan maka tidak ada yang menebusnya kecuali mengkazak sholat itu mau sedikit mau banyak bukan jadi alasan ya harus ditanggung sendiri siapa suruh ditinggalkan ya harus diganti semuanya ada pun tidak tahu jumlahnya maka beristihad kata ulama diperkirakan misalnya saya sudah banyak meninggalkan sholat kurang lebih ada setahunan saya tidak sholat saya banyak meninggalkan sholat ya sudah selama satu tahun ke depan setiap kali anda sholat fardu lanjutkan dengan sholat fardu yang sama niatkan untuk mengkada misalnya sholat ashar setelah sholat ashar adaan lagi sholat ashar yang sama tapi kadaan nanti maghrib juga begitu jadi double setiap sholat yang satunya ada untuk waktu itu yang satunya kada untuk yang yang sebelumnya atau yang tahun lalu begitu terus menerus sampai selama satu tahun karena tadi kan perkiraannya sudah setahun kurang lebih saya setahunan banyak meninggalkan sholat lakukan itu selama satu tahun double-double setiap lima waktu maka insya Allah berarti kalau sudah lewat satu tahun dengan cara seperti itu maka ada keyakinan sudah mengkada semua yang sudah atau paling tidak sebagian besar dari yang sudah terlewatkan selebihnya banyak-banyak beristighfar bertawabatlah kepada Allah dan salat perbanyak juga salat sunnah perbanyak salat sunnah seperti salat tahajud salat rawatib salat duha ya begitu juga memperbanyak bersedekah beristighfar memohon ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka insya Allah semuanya akan terhapus atau digugurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin